Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat Kita bertemu lagi dengan saya Cakmet di channel Cakmet Tutorial Kali ini Cakmet akan bahas tutorial tentang skema rakyat kelistrikan sepeda motor Revo 100 Yaitu skema jalur kabel lampu depan dan lampu belakang Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini Silahkan like, subscribe, komen, dan share jika video ini bermanfaat Supaya Cakmet lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor Dan yang sudah subscribe Cakmet ucapkan terima kasih Lampu depan dan lampu belakang merupakan salah satu komponen yang sangat penting pada kendaraan Karena memiliki fungsi sebagai alat berkomunikasi sesama pengguna jalan lainnya Karena lampu depan dan lampu belakang mempunyai fungsi untuk mengetahui bahwa kendaraan yang ada di depan dan belakang kita berjalan atau berhenti Langsung saja ke tutorialnya Sebelum kita lanjutkan ke jalur kabel lampu depan dan belakang Revo 100 Cakmet terangkan terlebih dahulu mengenai nama komponen dan fungsinya yang ada di rangkaan sepeda motor tersebut sebagai berikut Alternator Alternator adalah gabungan rotor dan stator yang berfungsi untuk membangkit tenaga listrik arus AC Di dalam alternator untuk pengisian dan penerangan ada tiga terminal Yaitu terminal kabel warna putih menuju ke regulator rectifier sebagai pengisian Terminal kabel warna kuning menuju ke regulator rectifier dan caklet lampu kanan sebagai sumber arus lampu depan dan belakang Terminal kabel warna hijau menuju ke masa bodi Saklar dimer Saklar dimer yang berada di setang kemudian sebelah kiri berfungsi untuk menghubungkan arus listrik dari saklar lampu sebelah kanan Padahal di saklar dimer ada tiga terminal untuk penerangan Yaitu terminal kabel warna biru strip putih dari saklar lampu sebelah kanan Terminal kabel warna biru untuk lampu dimer jarak jauh Terminal kabel warna putih untuk lampu jarak dekat Selanjutnya saklar lampu depan yang berada di setang kemudian sebelah kanan Berfungsi untuk mengatur perpindahan arus listrik dari lampu senja dengan lampu jarak jauh atau lampu jarak dekat Dengan cara menggeser saklar lampu Padahal di saklar lampu sebelah kanan ada tiga terminal Terminal kabel warna kuning dari alternator dan regulator rectifier Terminal kabel warna coklat untuk lampu senja Indikator diskidometer dan lampu belakang Terminal kabel warna biru strip putih menuju ke saklar dimer Regulator rectifier biasa dikenal dengan nama Kiprok Rectifier yang berfungsi untuk merubah arus polak balik atau AC dirubah menjadi arus searah atau DC Dan regulator berfungsi untuk mengatur arus listrik yang masuk ke dalam baterai Jika tegangan baterai sudah mencapai tegangan lebih Maka regulator akan memutus arus listrik dan dibuang ke masa Dan jika tegangan baterai kurang maka regulator akan bekerja kembali melakukan proses pengisian ke dalam baterai Dengan begitu tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh alternator akan selalu stabil dan konstat Spidometer Adalah tempat perlengkapan indikator daripada lampu sen, lampu dimer, lampu netral, lampu gigi perseneleng 1-4, ban bakar serta kecepatan motor Lampu belakang Lampu belakang pada kendaraan bermotor berfungsi untuk memberikan isarat pada kendaraan bermotor lain yang berada di belakangnya pada malam hari Padahal di lampu belakang ada tiga terminal Yaitu terminal kapel warna coklat untuk lampu senja atau lampu kotak Terminal kapel warna hijau strip kuning untuk lampu rem Terminal kapel warna hijau menuju ke masa bodi Lampu depan Pada sepeda motor terdapat dua lampu utama untuk membantu menerangi jalan saat berkendara di malam hari Lampu dekat adalah lampu yang berfungsi untuk menerangi bagian bawah depan jalan yang akan kita lalui Sementara lampu jarak jauh biasa digunakan untuk melihat arah tikungan Pembatas jalan serta dari arah depan apakah ada kendaraan lain atau tidak Padahal di lampu depan ada tiga terminal Terminal kapel warna putih untuk lampu jarak dekat menuju ke saklar dimer Sebelah kiri Terminal kapel warna biru untuk lampu jarak jauh menuju ke saklar dimer di sebelah kiri Dan indikator dimer di speedometer Terminal kapel warna hijau menuju ke masa bodi Hadapan untuk hubungan warna kabel dengan antar komponen sebagai berikut Dari alternator berhubungan dengan kapel warna hijau menuju ke masa bodi Lampu indikator speedometer Indikator lampu dimer Lampu depan Lampu belakang Dan regulator rectifier atau keyprog Dari alternator kabel warna biru strip kuning menuju ke CDE Begitu juga kabel warna hitam strip merah menuju ke CDE Dari alternator kabel warna putih berhubungan dengan keyprog Kemudian kapel warna merah menuju ke baterai Dari alternator kabel warna kuning berhubungan dengan keyprog sebagai tahanan lampu Dan menuju ke saklar lampu depan Kabel warna coklat berhubungan dengan kabel lampu senja belakang Lampu senja depan Dan indikator lampu speedometer Kabel warna biru strip putih Dari saklar lampu depan kanan Menuju ke saklar dimer di sebelah kiri Kabel warna putih menuju ke lampu depan jarak dekat Dan kabel warna biru menuju ke lampu depan jarak jauh Kemudian ke lampu indikator dimer di speedometer Sedangkan urut terminal kabel warna hijau strip kuning dari lampu belakang Akan berhubungan menuju ke saklar rem depan atau belakang Cara kerja rilan arus listrik pada rangkaian lampu depan dan belakang Sepeda motor Revo 100 sebagai berikut Pada saat alternator berputar Kabel warna kuning mengeluarkan arus listrik AC Menuju ke regulator rectifier Kemudian dihubungkan ke saklar lampu sebelah kanan Pada saat saklar lampu di setang kemudian sebelah kanan digeser ke kiri Maka kabel warna kuning berhubungan dengan kabel warna coklat Kemudian akan dihubungkan ke lampu belakang Lampu senja depan dan lampu indikator speedometer Karena semua lampu sudah berhubungan dengan kabel masa bodi warna hijau Maka lampu senja menyala Pada saat saklar digeser satu kali lagi ke kiri Maka kabel warna kuning berhubungan dengan kabel warna coklat dan kabel warna biru strip putih Kemudian pindah ke setang kemudian ke sebelah kiri Apabila saklar dimer posisi lampu jarak dekat Maka kabel warna biru strip putih berhubungan dengan kabel warna putih Kemudian menuju ke lampu depan jarak dekat Karena lampu sudah berhubungan dengan kabel masa bodi warna hijau Maka lampu jarak dekat menyala Apabila saklar dimer ditekan ke posisi lampu jarak jauh Maka kabel warna biru strip putih berhubungan dengan kabel warna biru Kemudian menuju ke lampu depan jarak jauh Dan lampu indikator dimer di speedometer Karena lampu sudah berhubungan dengan kabel masa bodi warna hijau Maka lampu jarak jauh menyala Apabila ada masalah di dalam salah satu komponen atau kabel Maka aliran arus listrik akan terputus Kita tinggal mengecek komponen mana Dan kabel warna apa yang bermasalah di rangkaian tersebut Kemudian tutorial cara kerja sistem beban lampu depan dan belakang Revo 100 Yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman pemula Yang ingin otak-atik sepeda motor di speedistrikannya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb